pengen cari dunia tapi dengan baju akhirat banyak orang yang baju inik baju akhirat tapi sebetulnya dia menginikan dunia Hai tahu setidak-tidaknya untuk supaya ketika belajar dia bisa kejar orang lain lakukan mau mati kembali untuk ilmu lakukan ngamalnya kapan terus mau ngerjakannya kapan orang beramalnya pengen sempur 4 jam lagi mati masa sekarang untuk ibu terus enggak beramal berarti duduk di ilmu doang Hai nih cara logika orang yang merasa heran tadi lahir begitu kan untuk diamalkan belum sempat amalkan mati yang gitu itu kan kalau nggak ngamalkan jauh dia akan ngajarkan ke orang lain lakukan dia enggak punya kesempatan tinggal sempurna 4 jam lagi kok masuk nuntut ilmu itu jadi Hai karena kita kasih yang menanya ini ya harusnya kan bukan seperti itulah harusnya baca Quran pas sujud pas sholat pas yakbas sodako pas berbakti orang tua pas apa lagi pas istighfar tulisannya banyak karena lebih pilihankan harusnya yang itu-itulah secara logika mau nuntut ilmu itu untuk diamalkan kok sekarang malah pengen mati nuntut ilmu nggak pengen ngamalin atau nggak bisa ngamalin tapi mau mati-ngamati setelah jam lagi Hai fasa luhansababi kutat jabi nyafakwa lorakumullah dikol nabi sallallahu salam maka besok kenapa engkau tidak pengen meninggal dunia dalam keadaan baca Quran saja Quran itu kan kalam Allah kenapa engkau tidak pengen meninggal dunia dalam keadaan kau asodako kan banyak orang yang nyesel ketika meninggal dunia kemudian fasa fasot dakok wakum minasyakirin ada yang orang meninggal dunia pengen balik pengen sodako kok enggak milih itu ya saya punya galil karena saya ingat apa yang disampaikan kajian Nabi Muhammad manjaahu ajaluhu wahuwayatulul ilma laqiyallahu alam yakumbainu alil urwa cambib ila darojatuh nubwah Hai karena aku Ingat apa yang disampaikan Nabi dur barang siapa yang datang kepada orang tadi kematian baru barang siapa yang didatangi Malaikat Israel Untuk menyabut nyawa Untuk menyabut keruhnya Dan orang tadi Dalam keadaan Meluntut ilmu Maka ketika orang itu Bertemu Allah Dicabut dalam keadaan Pas menuntut ilmu Maka derajat Antara dia dan nabi Itu hampir mirip Perbedaannya cuma derajat Kenabian Jadi derajat yang paling tinggi nanti Di sisi Allah Di surga itu Adalah orang alim Jadi kalau orang meninggal dunia Dalam keadaan belajar Maka dipastikan orang itu alim Pasti pinter di akhirat Dan derajatnya Antara nabi dan dia perbedaannya Hanya karena ini nabi Ini bukan Berarti derajatnya Sangat istimewa Karena derajatnya Tinggi Sekali Yaitu Di bawah Kenabian Karena perbedaannya hanya Nabi Ini bukan nabi Jadi kalau kita ini Sebetulnya Menuduk di masjid ilmu ini Di akhirat itu Pengen derajatnya tinggi Enak Modalnya modal Apa Modal Nungak Kesegung Modal Dablek Kalau dablek amat Kesegung Tapi memang Derajat tertinggi itu Tolak Makanya Kalau gak kuat Gak kuat Kabur Dua kali Setiga kali Atau sekali itu Langsung udah gak nyaman Alasannya Pokoknya banyak Belak Kalau ngaji itu Karena memang Ngaji itu Ya memang Banyak kesinggung kita Marahin saya lagi Nyikung saya lagi Kurang nyikung Ini gak nyikung perurangan Ngaji itu Ya nerangkan kitabnya Seperti ini Diterangkan Kemudian ada yang kesinggung Pasti kalau saya tanya semua Pasti yang duduk disini Kesinggung semua Ayo nanti bilang Kalau daya gak kesinggung Pas ngaji saya Ngomong sama saya Pasti kesinggung Jadi kita tidak Nyinggung satu-satu orang Karena ngajinya Seperti ini Ya Kalau kita masih Merasa tidak pas Dengan apa yang disampaikan Oleh pengarang kitab ini Berarti memang kita Masih ada penyakitnya Di dalam hati kita Kalau kita gak kesinggung Berarti udah jos Berarti udah bener Oh gak kesinggung Aku memang aku banget itu Berarti memang Nanti kita gak ada Penyakit-penyakit Tapi kalau ada penyakit Pasti tersinggung Kok nyinggungin saya Bukan nyinggungin saya Karena yang disampaikan Memang untuk Supaya kita bener Penyakit yang di hati ini Supaya diubatin Ini obatnya Jadi ketika punya penyakit Ini obatnya Ini resepnya ini Ini resepnya harus begini Begitu Dan lain-lain Jadi sekali lagi Tidaklah orang Yang didatangi kematian Sedangkan dia Dalam Keadaan Menuntut ilmu Maka ketika Bertemu Allah Kedudukan dia Dibandingkan Kedudukan Nabi Itu hampir sama Yang membedakan Hanya Nubuah Kenabian saja Gitu Jadi Ini saya ngasih semangat Yang ngajinya Masih males Keseimbung lagi Oh yang singgung Memang seperti itu Kalau pengen ngaji Yang gak nyinggung Ya mengundang Sering mulang Setawa-ketawa Di sini Tapi pulang-pulang Artinya Tapi kalau Terus ngaji Saya yakin Akan bahwa berkah Ketika duduk ngaji Gini berkah Itu berkah Berkah itu apa Artinya Pasti ketuntun Percaya saya Kalau duduk Gini Ya setidak-tidaknya Ngamalin Pasti ada yang keamal Ada yang bisa kita jalankan Kita teruskan ya Sekarang ya Ini Untuk kesemangatan lagi Semangat Semangat Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa Yang mencari dunia Mencari dunia Bitorikil akhirati Kelawan jalan akhirat Barang siapa Yang mencari dunia Dengan Jalan akhirat Karena Yagrikfu Kali Nyendoi Sopowong Bia Kelawan Mil Kota Yakutin Nyendoi Al-Qadrota Engtai Taitau Taitau gak Opo Kotoran Kotoran apa Kotoran anjing Kotoran babi Kotoran Sapi Kotoran Punyaan kamu itu juga sama Kotoran Ava mayu adju Onoto Oraten Itu Sopow Hadha Ikilah Wong Diitung-itung Ahmako Ingwong Kang Budu Barang siapa Yang mencari Dunia Dengan Jalan Akhirat Maka Dia Diumpamakan Dengan Orang Yang Punya Sendok 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 Yakut Mutiara Atau sendok Emas Atau belian Tapi sendoknya Tadi digunakan Untuk Nyerokin Tahi Tahu Tahi Kotoran Ini udah umum Di zaman begini Dunjang seramai Sopmerot Orangnya udah Sudah Melarat Yang Mudah Narifnya Starif Gede-gedean Begitu kurang Nelfon Panitianya Lagi Kurang Ya Sekarang sudah Banyak orang yang Memakai Jalan Akhirat Tapi digunakan Untuk Mencari Harta Dunia Jadi contohnya Banyak Sebetulnya Jadi kelihatannya itu Tujuannya Seolah-olah Dilihat orang lain Itu Akhirat Tapi gak Tahunya Dia gak dapetin Apa-apa Gak dapetin Sama sekali Pahala Akhirat Barang siapa yang Mengejar Pahala Dunia Allah akan Kasihkan Juga Tapi Ada orang yang Mengejar Pahala Akhirat Akan Dikasih Juga Dan Allah akan Membalas Kami akan Membalas Orang-orang Yang Supersyukur Saya tanya Ada gak Yang masih Sholat Dukanya 12 Pengen Kaya Saya Pengen Ini Kaya Sholat Dukanya Sholat Duka Tapi Setelah Sholat Duka Dua Biar Kaya Gak Tapi Kalau Pas Sholat Jangan Minta Kaya Ya Allah Saya Sholat Duka Biar Kaya Pas Sholat Duka Wis Lillahi Tangala Pas Sholat Duka Doa Biar Kaya Gak Gak Cocok Gak Aku Gak Adaan Supaya Kaya Allah Lillahi Tangala Gak Ada Ajaran Yang Untuk Dunia Dunia Gak Ada Mesti Lillahi Lillahi Tangala Itu Jangan Tidak Kalau Sholat Jangan Mikir Kaya Atau Miskin Atau Pengen Kaya Miskin Setelah Sholat Duka Silahkan Berdoa Jadi Orang Kaya Mudah Mudah Nanti Saya Pas Nyangkul Dapat Mas 10 Kilo Guda Gitu Sudah Krayon Saya Pas Belada Di rumah Mudah-mudahan Ada Emas 5 Kilo Jatuh Di Kenteng Saya Bocor Gak Apa-apa Tapi Yang Jatuh Emas Terus Ramah Berdoa Itu Tapi Apapun Yang Kita Tuju Itu Jangan Sampai Masih Keduniaan Itu Harus Ditata Bener Hati Itu Kalau Pas Ditata Sholat Malam Nanti Soalnya Kalau Sholat Duka Pengen Kaya Begitu Sudah Kaya Berhenti Tidak Sholat Duka Lagi Itu Lagu Di manusia Kan Kayak Gitu Tadinya Dia Apa Masih Punya Tata Krama Masih Soban Sang Untuk Nama Orang Ngomongnya Masih Enak Waktu Melarat Waktu Miskin Tapi Begitu Kayak Petentang Petenteng Kedang Ginding Ngomongnya Udah Beda Berkayak Dulu Waktu Masih Susah Bersama Siapa Aja Baik Ngomongnya Teratur Tapi Begitu Dia Sudah Dikasihkan Kemudahan Uli Allah Dan dia Sukses Mulai Berkaya Apalagi Sudah Begini Disini Ada Lima Bintang Kan Sering Orang Begitu Dulu Masih Kroco Masih Belum Punya Pangkat Wah Baiknya Tapi Lama-lama Pangkat Tambah Tinggi Tangga Tinggi Berkaya Terus Ngadalkan Siapa Lo Sahabat Gue Si Tujuh Wal Saya Beli Dulu Begitu Jual Beli Dulu Ketika Orang Kediam Masih Melarap Dibentak Malah Dibentak Malah Orang Macam Lai Sabar 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 Jadi Jangan Sampai Kita Ngejar Apa Pengen Nyari Dunia Tapi Dengan Baju Akhirat Banyak Orang Yang Baju Ini Baju Akhirat Tapi Sebetulnya Dia Menginikan Dulu Sampai Ketika Sampai Sampai ぎ Sampai